Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengunjungi sentra pembuatan dodol betawi milik Ibu Hajah Mamas di Condet, Jakarta Timur. Kunjungan orang nomor satu di Jakarta ini tak lain adalah untuk memberikan apresiasi terhadap para pembuat dodol betawi ini, yang jumlahnya tidak lagi terlalu banyak. Sentra pembuatan dodol milik Ibu Hajah Mamas ini telah beroperasi sejak tahun 1971. Dengan jumlah karyawan sebanyak 35 orang selama bulan Ramadan, sentra dodol ini mampu memproduksi 52 kuali dodol betawi, atau setara dengan 2,1 ton dodol betawi. Pembuatan dodol ini sendiri tidaklah terlalu rumit. Para pekerja hanya mencampurkan adonan 30 butir kelapa parut, 10 liter tepung ketan, serta 15 kg gula merah ke dalam sebuah kuali raksasa. Adonan ini kemudian diaduk terus selama 7 jam dengan panas api dari kayu bakar. Untuk kemudian didinginkan selama 2 hari. Dodol-dodol yang telah dingin ini kemudian dikemas dan dijual seharga Rp55.000 per paketnya. Dodol ini merupakan bagian dari tradisi. Kalau kita ntar malam takbiran kita nganterin ke orang tua kita kemana-mana makanan. Kebawaan, kita apa namanya, anteran dari anak kepada orang tua, mungkin dari saudara kepada yang lain. Jadi ini bagian dari antar-antaran itu dodol ini. Saya juga berharap agar ibu ini bisa memelihara tradisi ini. Dan tradisi ini juga menyatukan umat, menyatukan orang betawi. Dengan saling anter, saling mengirimkan makanan dari antar keluarga ini. Memperat kebersamaan dan persatuan di antar keluarga. Saya doain mudah-mudahan Jakarta boleh jadi modern, ibu ya. Tapi tradisi yang baik mesti kita jaga, mesti kita keliharaan. Sebelum meninggalkan sentra, Fauzi Bowo sempat memborong 30 paket dodol asli betawi ini.